Nah ini ya proses pembuatan bumbu celimpungan ya Kita masak sampai dia benar-benar matang ya bumbunya Lalu kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi santan ya Nah kita ceketan seperti ini Lalu kita masak kuah celimpungannya sampai matang Nah ini salah satu materi ya Makanan khas Palembang namanya celimpungan Materi makanan khas Palembang ada empat ya Celimpungan, laksan, model, dan tewan Seperti ini Kita masak kuahnya ya dengan api kecil sampai matang Ya diaduk terus ya Dan ini hasilnya Nah hari ini Kami lembaga kursi itai distira Bersama teman-teman ya di Rabu Muli Sumatera Selatan Membuat makanan khas Palembang ya Nah ini kuah celimpungan Dan ini kuah laksan Terima kasih selamat menikmati